Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya Sebelum kita masuk ke materi kita Kita simak baik-baik bacaan ini sebagai tambahan informasi kita berkenaan dengan minyak bumi Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah Sepaliknya, kesediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak Nah, dari bacaan ini nanti kita akan membahas Hak terhadap minyak bumi, kewajiban terhadap minyak bumi, cara menghemat minyak bumi, dan manfaat minyak bumi Sudah siap ya anak-anak? Kita masuk ke materi kita yang pertama Hak terhadap minyak bumi Hak yaitu apa yang kita peroleh Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari Sebaliknya, sebelum memperoleh hak kita, kita harus melakukan kewajiban kita Kewajiban kita terhadap minyak bumi adalah menghemat penggunaan minyak bumi se-efisien mungkin Dalam artian tidak boros dalam penggunaannya Karena apabila digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan minyak tersebut akan habis Nah, bagaimana cara menghematnya? Yang pertama yaitu lebih menggunakan kendaraan umum dan mengurangi naik kendaraan kebadi Yang kedua, jika kalian pergi ke tempat yang jaraknya dekat dengan rumah kalian Sebaiknya, kalian berjalan kaki atau menggunakan sepeda Yang ketiga yaitu menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak boros Seperti itu ya, cara menghematnya Sedangkan, manfaat minyak bumi untuk kebutuhan kita Yaitu, ada banyak siaran-saran disini Ustazah hanya memberikan 4 manfaat saja Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Seperti bensin, solar, dan lain-lain Pestisida untuk tanaman Membuat berbagai keperluan sekolah Dan juga sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik Oke, anak-anak sudah paham ya materi kita hari ini? Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu Kalian diminta ustazah untuk membuat gambar Yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan minyak bumi Paham ya gambarnya? Selain untuk menggambar ini, kalian juga akan mengerjakan Google Form Penilaian yang ada di Google Form sebanyak 10 soal Jadi, untuk tugas tematik kalian ini ada dua Yang pertama yaitu membuat gambar Dan yang kedua yaitu mengerjakan Google Form Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Oke Jika nanti belum paham Kalian bisa tanyakan ke ustazah-ustazah pengajar tematik kalian masing-masing Dan ustazah tidak akan lupa Selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pay on time Don't forget to pay on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to study hard and be careful Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh